Oke hari ini kita akan masuk ke topik di departemen food and beverage ya Jadi kemarin mulai dari studi kelayakan, front office, housekeeping, sekarang kita ke FNB ya Walaupun Anda di depisi kamar tapi kita harus tahu juga tentang operasional hotel secara utuh ya Tidak hanya rooms aja tapi ada departemen revenue center lainnya yaitu adalah food and beverage management ya Suara saya jelaskan ya Jelas Pak Saya minta tolong Dona bisa dibaca Boleh Pak Size and scope food and beverage operation Food and beverage provision is simple one element of a broader hospitality industry The restaurant and pubs, bars and clubs sector have shown very strong growth in turnover and can be seen to be the dominant sector of food and beverage operation As a large part of hotel turnover is independent on room sales The canteen and contract catering or contract food service sector have also shown strong growth in employment terms restaurants are easily the large sector closely followed by pubs bars and clubs with the hotel sector growing more slowly and become contract food service sector holding steady Thank you Thank you Dalam hotel itu FNB salah satu revenue generator ya Seperti saya sampaikan ada beberapa hotel yang FNB revenue nya jauh lebih besar daripada rooms revenue misalnya kayak di hotel mulia Jakarta atau Shangrila Jakarta itu Karena borumnya dia sering banyak wedding dalam setahun mungkin weddingnya bisa puluhan kali sekali wedding itu bisa mungkin minimal 1 miliar gitu ya Jadi revenue dia tuh bisa lebih besar dari rooms misalnya revenue roomnya misal 10 miliar dia bisa nyampe di atas 10 miliar dan sebagainya ya Jadi FNB jadi FNB juga satu hal yang penting jadi di departemen salah satu departemen yang memberikan kontribusi revenue besar malah ada yang terbesar juga Seperti saya sampaikan tadi salah satunya adalah FNB Nah di dalam FNB ini kita tidak terkotak-kotak hanya di hotel aja tapi di restoran atau kita bikin kayak cafe dan sebagainya Manajemen FNB kita akan bahas kedepannya secara overall gitu ya tapi nanti spesifiknya mungkin beli di hotel ya Oke saya minta Widya baca Standar industrial klasifikasi Klasifikasi usually starts with a small number of board groups of activities that are then subdivided into progressively narrow groups so that the classification can be used with varying amounts of detail for different Ya jadi kadang-kadang dalam industri besar jadi si restoran itu kayak restoran franchise ya misalnya kamu Dulu ada warung abnormal Nggak dengar kali ya di Palemang ada ya warung abnormal Jadi dia punya central kitchennya misalnya di Jakarta Nah dia tumbuh segitu besarnya sampai punya sekitar kalau nggak sana 50 restoran se-Indonesia Padahal dia startup perusahaan yang baru besar dan tiba-tiba membuka cabang lebih banyak Nah itu juga akan mempunyai kriteria nanti cara memanagenya gitu ya Beberapa restoran-restoran besar yang menggunakan central kitchen itu maksudnya Pertama supaya resipi dia tidak di copy orang ya tidak di tidak di tidak diambil orang lah gitu ya Yang kedua supaya menjadi standar gitu jadi rasanya Seperti kayak McDonald gitu ya McDonald seluruh Indonesia kamu makan ya Apa namanya burgernya sama Rasanya nggak bisa beda-beda ya Tapi kamu bisa lihat kayak Kentucky gitu ya Kentucky itu punya kehasan gitu kalau di Singapura kamu mungkin makan Kentucky nggak pakai nasi Tapi di Indonesia pakai nasi Terus di Indonesia ada Kentucky ayamnya pakai rasa rendang atau yang spesifik Indonesia gitu ya Nah itu adalah strategi dari masing-masing restoran gimana caranya Supaya kearifan lokal atau favorit-favorit di lokal itu bisa dinaikkan gitu ya Nah kamu kalau di Singapura mana mungkin ada ya mak di rendang gitu ya Tapi kalau di apa namanya di Amerika nggak ada gitu segala macam Nah itu salah satu contoh industri restoran yang memiliki strategi Di mana dia di daerah-daerah tertentu kalau dia punya popular item menunya yang bisa dia kembangkan Nama dia dikembangkan gitu Itu salah satu contoh dari kemajuan salah satunya Kentucky Kenapa Kentucky bisa bertahan Karena dia marketnya dari medium ke bawah dan harganya tidak mahal Apa namanya beda dengan yang lain yang orang makan nyari Instagramable-nya Atau nyari ambientnya gitu ya Kalau orang Kentucky kan makan cuma makan udah gitu pulang gitu Jadi dengan harga segitu worth it lah gitu Tapi kan kadang ada orang yang makan bukan dari makannya Tapi ngelihat dari ambientnya restorannya Restorannya misalnya di puncak gitu Terus bentuk bangunannya menarik Sehingga orang semata-mata tidak mencari nilai makannya Tapi experience-nya gitu Pengalaman kamu makan di situ tuh bukan satu hal yang berbeda ya Ya kamu mungkin kalau pernah ke Jogja ada kopi klotok gitu ya Kopi klotok itu kan makanan tradisional ya Tapi kenapa orang begitu berbondong-bondong ke sana Karena dia punya spesifikasi yang sangat jelas Harganya tidak terlalu mahal Makanan kebiasaan Makanan rumahan yang mungkin orang akan kangen makannya Makanan orang tuanya dulu masak ini segala macam Makanan Lokasinya di pedesaan Dan mungkin bagi kita yang orang kota Belum pernah ngalamin makan langsung di dapurnya Atau di pinggir sawah Nah itu adalah konsep yang sekarang lebih luas Daripada kita menjual restoran itu Selain produknya adalah Ambience-nya atau experience-nya gitu Nah itu yang sekarang banyak dikembangin di beberapa kota ya Terutama kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Bali Apalagi yang punya kehasan Sehingga ada satu bentuk pengalaman Makan di satu tempat itu Bukan hanya mengurangi rasa lapar Nah di dalam departemen F&B secara umum Biasanya kalau hotelnya bintang 5 di Nah kodanya adalah direktur F&B ya Di direktur F&B Bridge Nah di beberapa industri Sama kepala ketingginya misalnya Kayak tadi kayak restoran apa ya Misalnya McD lah gitu ya di atasnya itu Ya mungkin title-nya namanya Managing Director, Area Director Tapi scoop bisnisnya hanya F&B ya Jadi nanti akan dibagi dua Satu dari sisi komersial Satu lagi dari sisi produk Kurang lebih seperti ini Ini adalah contoh-contoh Turunan dari bisnis restoran di berbagai industri Ada yang di hotel, di restoran, pub dan sebagainya Jadi F&B tidak melulu nempel di hotel Ada juga di rumah sakit Ada juga di club, di traveling dan sebagainya ya Ini adalah satu contoh dari turunan dari bisnis dari F&B ya Nah hal yang terpenting Nah ini adalah cost dan marketing Saya minta Rio bisa dibaca Baik Pak Baik Pak Cost and marketing These two terms are closely associated with the particular sectors of the industry that have been identified Cost orientation are identified particularly in the welfare sector such as catering in prisons for patients in hospital Market orientation examples are found in the hotels, restaurants, popular and fast food sectors Oke thank you Jadi dalam kita membangun bisnis industri restoran atau F&B ini Dua hal yang sangat terpenting adalah cost Kalau bahasa Indonesia biaya ya Tapi kalau di bahasa Inggris itu kan ada cost dan expense ya Kalau cost itu biaya langsung seperti food cost gitu ya Biaya langsung yang untuk bikin nasi goreng itu food costnya adalah Ada beras, ada telur dan sebagainya itu direct food cost biaya yang langsung Tapi untuk dapetin bikin nasi goreng di dalam satu hotel atau restoran Ada biaya gaji pegawainya, C-shape-nya, biaya gaji steward-nya yang ngebersihin dan sebagainya Jadi di bahasa Inggris dibedain ada cost, ada expense Tapi kan di Indonesia kan disamain pengeluaran atau biaya dianggap sama ya Tapi di dalam bahasa Inggris cost itu adalah biaya yang langsung Jadi kayak tadi biaya untuk bikin nasi goreng Direct costnya terdiri dari beras, telur, yang bikin untuk nasi goreng Bahan-bahannya apa aja itu namanya direct costnya Tapi untuk masak itu butuh listrik, butuh gas, butuh pegawai itu namanya expense gitu ya Jadi harus dibisain mana cost, mana expense Cost dan marketing ini ada dua hal yang sangat penting Kadang banyak restoran berguguran karena dia tidak bisa mengkontrol antara cost dan marketing Kamu bisa lihat di beberapa kota besar biasanya Restoran atau cafe yang sudah melewati lima tahun Dia masih eksis, berarti dia memanagenya dengan bagus Biasanya itu lima tahun pertama itu banyak restoran yang berguguran Karena satu konsepnya tidak jelas Kedua mungkin kontrol biayanya juga tidak bagus sehingga Antara biaya dengan pendapatan tidak nutup itu biayanya Nah di beberapa kota banyak terjadi restoran-restoran itu berguguran Ada yang cuma setahun, malah ada yang dibawah setahun gitu Karena konsepnya, satu konsepnya tidak cocok Kedua mungkin waktu bikin tidak saya sampaikan waktu kuliah awal Ada studi kelayakannya Jadi kamu mau bikin restoran gitu ya Misalnya di daerah Kalau Pak Lemang saya nggak ngerti ya Kalau misalnya di daerah Jakarta lah gitu kan Daerahnya bukan daerah Kalau Kemang kan kafe-kafe gitu ya Tapi kalau kamu bikin kafe yang mewah Tapi di daerah misalnya di Tanjung Priuk gitu ya Dimana marketnya di sana tidak banyak Kelas menengah atas yang mau makan di daerah Jakarta Utara atau Tanjung Priuk gitu ya Nah tapi kalau kamu bikin di Kemang Itu memang daerah khusus untuk orang Namanya apa namanya Nyari sesuatu untuk makan Untuk hangout dan sebagainya Jadi location adalah yang utama juga kan yang saya sampaikan dulu Nah mungkin dia bangunnya salah tempatnya Dia pengen bangun kafe yang mewah Tapi di lokasi yang marketnya tidak menarik untuk orang ke sana gitu Ya tadi saya sampaikan ya Nah ini adalah satu hal yang sangat penting Di dalam kamu membuat suatu restoran itu Harus diperhatikan yang pertama Suatu location tadi Terus control postnya Yang kedua marketing Saat ini kita sudah tidak menggunakan lagi Radisional marketing kayak beriklan di Di apa namanya Di koran Kita menggunakan digital semua Nah digital ini ada bagusnya Nah itu kan kita bisa memapping gitu ya Kayak kamu misalnya bikin restoran di Di mana sih kalau Pak Lehmann itu Kambang Iwa ya Apa Kambang Iwa apa-apa gitu ya Nah kamu kan akan ngambil misalnya marketnya Teenager umurnya dari 15 sampai 20 Gendernya male female Itu kalau kita bikin iklan di Google Ads Atau di Google Plus itu Kita bisa mapping sesuai dengan market yang kita akan tuju Tadi dari usia Dari sebaran lokasinya Nah nanti orang karena Dengan ada big data ini Kamu secara tidak sengaja Kalau kamu buka handphone kan Kadang-kadang kamu suka ada iklan tiba-tiba Dari restoran atau apa itu Karena dari big data itu membaca kebiasaan kamu Misalnya mencari restoran seperti apa Itu iklan itu akan masuk ke sana Dari Google dan sebagainya Nah bagusnya kita menggunakan digital marketing ini Kita bisa mengukur Seberapa besar efektivitas iklannya gitu Misalnya kita beriklan di Google Di Google iklan misalnya seribu dolar gitu ya Nanti dia akan ngitung pada klik keberapa Akan balik modal ini Apa namanya biaya marketingnya gitu Nah itu sekarang beberapa perusahaan sudah mengadop Yang namanya digital marketing Jadi kita sudah melakukan proses intelijen Dan proses melakukan marketing itu Strategiknya menggunakan digital media Karena saat ini memang kedepannya adalah digital media Yang akan menguasai Malah dulu saya baca di IG kemarin itu Di Singapura itu membutuhkan sekitar 1,3 juta orang Tenaga ahli digital media Karena semuanya beriklan akan ke digital media Walaupun Singapura negaranya kecil Tapi produknya dipakai di luar negeri banyak Nah dia perlu orang-orang yang jago digital media dengan jumlah yang sangat banyak Dan mereka mengadakan Kayak workshop course tentang digital media ini Jadi saya mengharapkan nanti kamu Di salah satu dari kamu juga akan ada yang spesialisasi digital media Karena ini banyak dicari oleh industri ke depannya ya Oke saya minta Jessica Baca Berikutnya Cost and marketing A market oriented business display the following characteristic A high percentage of fixed cost A greater relance on increase in revenue Rather than decrease in cost to contribute to the profit level of the establishment An unstable market demand for the product More likely to have a more flexible pricing policy In order to attract customer at of peak times Nah strategi marketing itu juga berhubungan dengan strategi biaya ya Once kita kayak hotel aja kamu lagi okupansi lagi rendah Kamu kan pasti jualan di harga yang paling murah gitu ya Kalau pakai menggunakan revenue stream Nanti kalau kita pakai channel manager Nanti waktu okupansi naik Harganya juga akan naik di harga lain Sama restoran juga begitu Kita harus fleksibel dalam artian bukan harganya naik turun Tapi kita harus melihat kondisi market Kalau market lagi jenuh Daya belinya terbatas Mungkin kamu harus melakukan strategi misalnya bundling Bundling kayak di MACD ya Antara friend price sama burger Atau friend price sama Coca-Cola dan sebagainya Itu salah satu contoh Gimana misalnya slow movingnya misalnya Yang barang yang gak lakunya misalnya Kentang Nah kentang supaya Laku terjual mungkin dibanding dengan barang yang laku Yaitu burger gitu digabungin gitu Nah itu salah satu strategi Gimana caranya Supaya kita dalam kondisi market juga Lagi lesu Tapi penjualan tetap ada Nah itu dibutuhkan memang kemampuan Strategi marketing yang bagus Sehingga Kita bisa bertahan Walaupun di dalam kondisi Market yang tidak stabil Oke selanjutnya Nah kerjanya sebagai FB Apa aja sih sebagai FB manager Dan pastinya ya Memastikan bahwa semua Operasi di restoran Semua restorannya Kalau dia FB manager di hotel gitu ya Berjalan secara proper Mendapatkan revenue sebanyak mungkin Bisa achieve budget dan sebagainya Memastikan tamunya juga nyaman Operasi bisa aman nyaman Dan bagi owner ujung-ujungnya adalah keuntungan gitu ya Gimana cara memanage Memblending itu Nah seorang FB manager yang bagus Dia harus bisa memanage timnya gitu loh Kalau tamu lagi kosong Daripada karyawan gak ada kerjaan Mungkin ada kasih training Atau bersih-bersih dan sebagainya Atau lagi pun lagi rame Kita bikin selalu strategik Nanti kalau pas lagi ngarame apa yang akan dilakukan Jadi dia punya kalender eventnya setahun penuh gitu Misalnya bulan ini besok ada Valentine Maret ada apa lagi Terus nanti ada lebaran atau buka puasa bersama Bikin package iftar dan sebagainya Bookber dan sebagainya Nah itu adalah satu contoh Kalau kamu jadi FB manager Gimana caranya memanage departemen F&B itu Mulai dari produk sampai dengan servis Untuk bisa achieve dari tangka atau budgetnya Gitu Sampai sini ada yang mau nanya gak? Ada yang mau nanya gak untuk F&B? Oke kalau gak ada saya lanjut Jadi faktor semua faktor yang akan membuat seorang manager itu sukses atau tidak sukses Semuanya biasanya dari organisasinya dulu Budaya organisasinya ya Kadang-kadang ada hotel yang budaya organisasinya tidak mengembangkan budaya merit system Merit itu artinya prestasi kerja gitu ya Jadi orang yang berprestasi yang kerjanya bagus akan mendapatkan posisi yang jauh lebih baik gitu ya Tapi jangan sampai budaya kerjanya mau kerja bagus gak bagus pokoknya gajinya segitu-gitu aja Itu akan juga mempengaruhi budaya corporate culture-nya menjadi tidak kompetitif ya Orang jadi kerja disitu ya seadanya aja gitu Tidak ada motivasi lebih jauh gitu ya Terus ekonomi juga mempengaruhi Kalau ekonomi lagi terpuruk kayak kemarin kan Restoran-restoran yang kayak tadi harus punya experience-nya Orang datang selain buat makan tapi pengen hangout pengen nongkrong gitu Karena kondisi lagi pandemi kan gak boleh orang nongkrong Akhirnya restorannya mati ya Tapi beberapa restoran yang punya kreasi Dia jualan catering dan sebagainya Tapi memang tidak sebesar dalam kondisi tidak pandemi ya Tapi at least dia bisa nutupin biaya operasional ya Terus kondisi negara juga Kalau negara lagi perang juga sama kayak Ukraine atau Rusia lagi perang kan Mungkin bisnisnya tidak sebaik dalam kondisi damai dan sebagainya ya Nah ini adalah salah satu faktor-faktor yang menunjukkan apa yang membuat keberhasilan dari suatu management ya Nah ini nanti gimana cara kita memanage operation Memanage bisnis Sehingga F&B itu bisa berjalan baik Mulai dari memanage karyawannya Maningnya gimana cara kamu training anak-anaknya Kadang-kadang banyak kalau kamu lihat dari satu perusahaan misalnya Pizza Hut kamu bisa lihat kan kalau Pizza Hut Dia punya keciri khasannya Petrisnya misalnya tinggi-tinggi gitu ya Langsing, cantik, dan sebagainya Nah itu adalah satu contoh tuh Dia berarti bisa punya corporate culture Atau kamu ke Singapore Airlines Walaupun di Singapore mungkin wanitanya tidak secantik di Indonesia Tapi bisa berpakaiannya seragamnya Orang udah tahu pakaian seragam ini Ini adalah pramugarinya SQ Singapore Airlines Itu artinya brandnya itu tuh udah top of mind gitu Orang udah hafal gitu Logo M itu artinya McDonald Orang udah Nah ini gimana caranya kita bisa Mendeliver produk kita, brand kita Sehingga orang sudah cepat bisa menangkap Oh ini adalah Nike Oh ini adalah brand Adidas dan sebagainya Nah inilah kemampuan seorang manajer Gimana memanage Sehingga bisnis mulai dari staffing Bisnisnya, kontrol costnya, kontrol marketingnya Biar bisa berjalan sebaik mungkin gitu ya Dalam departemen apapun Biasanya ada tingkatan level manajerial ya Kamu mulai mungkin dari level paling bawah Dari staff naik ke departemen head Jadi ke unit jadi GM GM naik lagi jadi area Area naik jadi director Nah ini semuanya level yang memang kita harus laluin ya Kamu nggak mungkin tiba-tiba langsung naik director Kecuali kamu anaknya konglomerat gitu Tanpa Tanpa melalui layering ini Langsung jadi director Bisa-bisa aja gitu Tapi umumnya Karir path seorang Mulai dari level terendah ya Supaya apa? Karena dia akan mengalami Mengalami proses gitu ya Kalau kamu tiba-tiba Jadi area manager Tanpa melalui jadi GM Ataupun jadi unit manager Ya kamu tidak akan menjadi Seorang area manager yang kuat Karena kamu basicnya nggak boleh buat ya Nah sebagai seorang departemen apapun Terutama FNB Perencanaan adalah yang terbaik Nah kayak gini kita mau besok Mau buka puasa nih Bikin menunya apa nih buat buka puasa Kira-kira tahun lalu kita bisa Covernya 2000-3000 tahun ini Targetnya berapa Terus kira-kira planningnya seperti apa Jualannya apa aja dan sebagainya ya Ini adalah satu contoh dari Kita manage suatu departemen ya Nah dalam FNB sama seperti Departemen lain ada constraint Ada weakness Ada strength dan sebagainya Seperti saya sampaikan tadi Pengaruh ekonomi mempengaruhi Sosial mempengaruhi dan sebagainya Nanti kamu baca aja untuk gini ya Nah dalam kondisi sekarang ini kan Saya sampaikan kamu mungkin di kota-kota besar Mungkin di Palemang juga sudah banyak Bermunculan kafe-kafe yang punya Uniqueness sendiri gitu ya Orang datang kesana Bukan hanya untuk makan Tapi untuk dapat experience Saya gak tau disana restoran apa sih Yang lagi happening di Palemang apa? Ada yang tau apa? Kafe atau restoran lagi happening disana apa namanya? Palemang? Halo? Gak ada pernah ke kafe? Anak hotel? The Layers Apa? The Layers Itu apa? Restoran konsepnya apa? Konsepnya kayak di Bali Mulai dari arsitekturnya segala macam gitu ya? Iya Makanannya gimana? Bali juga atau Western? Makanannya Kayak jual roti-roti gitu Pak Oh gitu Nah itu adalah konsep ya Kayak satu contoh Sekarang Palemang udah ada Kayak Boli nyeri ya Ya apa namanya Kafe yang jualan Kayak rosang dan sebagainya Yang mungkin 5 tahun 10 tahun yang lain itu gak ada gitu Nah sekarang kan market berubah Maksudnya ya Anak-anak sudah mulai Ya karena sering ngeliat dari sosial media dan sebagainya Dia juga berubah dari gaya hidupnya Nah kesempatan membuat bisnis restoran Ternyata di Palemang sekarang terbubah Dulu kan hanya Bukanya ya kalau ngampe-ngpe Ya gitu-gitu aja lah makanannya gitu ya Tapi sekarang kan banyak perbedaannya Diferenciasinya banyak Nah itu artinya Ekonomi sudah mulai baik Berarti terbuka kesempatan Untuk bikin spesiality restoran kayak tadi Mungkin nanti kedepannya akan banyak kafe-kafe dan sebagainya Nah ini kembali Yang kita jual sekarang di FNB itu Bukan hanya makannya Tapi experience-nya gitu Apalagi kalau bagi kamu kan yang instagramable-nya Harus ngejual gitu Gimana orang datang ke sana hanya buat foto-foto dulu Mungkin makannya hanya sepersekian nih Tapi Liputan di sosial medianya itu yang akan jadi nilai lebih Nah itu adalah satu contoh Pergeseran ya Pergeseran yang tadinya dari orang Datang ke rumah makan untuk makan saja Sekarang untuk status sosial dan sebagainya gitu ya Nah nanti Kembali kayak tadi kan Jadi variasi makanannya juga sangat tertentu Kayak tadi Dia makanannya tapi lebih banyak ke bread Wastan dan sebagainya Itu untuk mengambil suatu segmen market Yang seorang mungkin Lagi trend orang Mungkin kayak di Bandung Kalau kamu ke Bandung ya Lagi banyak Korean restoran Atau Japanese restoran Itu Korean restoran tuh bisa Di kaki lima pun banyak Kalau kamu ke Bandung gitu Tapi dengan harga murah Tapi dapetin gitu loh gitu Walaupun mungkin taste-nya nggak sebagus Korean restoran yang bagus Tapi at least Bagi segmen tertentu Dia bisa dapet gitu Di situ Nah ini adalah Kemampuan Analytical kita Gimana cara membuka bisnis Walaupun harganya tidak mahal Tapi sekarang lagi tematik Korean lagi happening Dia coba bikin itu Dan banyak yang berhasil ya Kalau kamu ke Bandung tuh Di daerah Dago Dekat ITB Dekat UNPAD itu Banyak kayak Korean restoran Atau Japanese restoran Yang kaki limaan Tapi Harganya nggak mahal Tapi rame Anak-anak mahasiswa Dan sebagainya Itu pada makan di sana ya Itu salah satu contoh dari ini ya Oke Sampai disini ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada Saya akhiri Nanti quiz-nya dijawab Emailnya ke sini ya Jangan ke email yang Saya ditirisakti ya Emailnya ke sini DLVALTEKPART at gmail.com ya Tolong quiz-nya di email Saya lihat hanya beberapa yang baru ngirim Itu membuat nambah nilai UTS sama UAS kamu ya Ada pertanyaan sampai disini nggak? Dik 6 6 B ya 6 A Pak Ini nama Ada pertanyaan? Kalau di hotel itu Ada nggak sih Pak Kalau misalnya Hotel itu hanya berpusat kepada food and beverage-nya aja Pak Cuman Dia tetap menjual kamar Tapi Pendapatan terbesar itu Di food and beverage Ada Jadi saya sampaikan kayak tadi Mungkin Contoh ekstrim sih Kayak Sangrila Jakarta sama Mulia Karena dia Restorannya banyak Ballroomnya besar F&B-nya gede Tapi ada juga Beberapa restoran yang konsepnya Kamu pernah Kalau di Jakarta Itu namanya Restoran Gunawarman Hotel Gunawarman Itu hotel plus restoran Hotelnya Kamarnya cuma 10 Dan nggak terlalu rame Tapi restorannya Konsepnya Western ya Kalau kamu ke daerah Gunawarman Itu jualan F&B-nya sebulan mungkin bisa sekitar 5 miliar Tapi kamarnya hanya jualannya paling di bawah 1 miliar Karena memang dia fokusnya sih jualan F&B Kamarnya hanya sebagai Bukan sebagai backbone-nya Yang utama di jualan F&B-nya gitu Tapi di dalam itu Di dalam hotel itu ada kayak Barbershop Ada kayak Cigar room dan sebagainya Nah teman Emang dia fokusnya Bukan Gedein hotelnya Tapi restorannya Karena restoran itu konsepnya Kayak konsep di Eropa zaman dulu gitu loh Arsiteknya keren banget Kalau kamu ke Gunawarman ya Makanannya itu Sampai saya tanya ke chefnya itu Dari satu supplier Indoguna Indoguna itu supplier daging Sebulan itu bisa berapa ratus ton gitu loh Karena jualan terbanyaknya adalah Stik ya segala macam Dari daging-dagingan Jadi F&B-nya itu Saya jualannya Sampai 5 miliar Sampai 10 miliar Tapi Roomsnya paling di bawah 1 miliar Karena memang dia fokusnya F&B gitu ya Nah menurut saya Sasa aja Kalau memang dia speciality-nya di F&B Yaudah gedein F&B-nya aja Roomnya hanya sebagai Minornya gitu loh Tapi ada sebagian secara umum kan Kalau kita bikin hotel Lebih banyak di rooms ya Daripada F&B Tapi ini ada kasus-kasus tertentu Seperti Gunawarman Dia gedeinnya F&B-nya In case of Instead of room-nya gitu ya Itu gede ya Baik Pak Terima kasih Pak Oke Kalau nggak ada pertanyaan Gede bisa tolong di foto Sama nanti di share ya Nggak masuk siapa ya di WA Group ya Oke Udah di fotonya Jangan lupa quiznya nanti di email ya Kalau nggak ada lagi Saya akhiri ya Thank you See you next week ya Thank you Pak Dinu Thank you Keadores Anyway Hey